Hai guys assalamualaikum jumpa lagi dengan Mama Anies di Puala Kitchen ya guys guys hari ini Mama Anies mau sambal ikan layang atau ikan bencis bece ya guys sambal bece ikan layang atau ikan bencis nah disini simpel guys bahan-bahannya Alhamdulillah ini Mama Anies di kulkas ada ikan dencis atau ikan layang nih ada enam buah ini Mama Anies mau sambal bece nanti buat kawan si daun nubi tumbuk sayur dan nubi tumbuk nanti Mama Anies flok juga nanti nah ini disini langsung aja guys ikannya ikan layangnya ini atau ikan dencisnya kita kasih asam jeruk kemudian kita kasih garamnya seperti biasa kemudian ini Mama Anies gunakan cabainya setengah on lebih ini ada 20 20 ya 20 buah cabai keritingnya kemudian cabai rawit merahnya Mama Anies buat lima buah bawang merahnya Mama Anies buat sebelah siung kemudian bawang putihnya tiga siung dan Mama Anies gunakan tomat satu buah yang sedang nanti ini di blender kasar ya guys guys untuk sambal becek Mama Anies triknya di sambal becek itu di bawang putih ya guys bawang putih ini yang menandakan kalau ini sambal becek Mama Anies buat inilah pengharum dan pengenaknya nanti Oke seperti biasa gula garam dan kaldu ini kita blender kasar minyak dulu ya guys pakai air aja guys Oh ya nanti Mama Anies gunakan air 50 ml ya guys atau setengah gelas kopi Oke kita goreng dulu ikannya kita blender kasar si cabai bawangnya tomatnya lanjut ya guys kita panaskan minyak sedang aja untuk menggoreng si ikan dencisnya atau ikan layangnya guys minyaknya udah panas kita gorengkan layangnya ya atau ikan dencisnya Bismillah kita biar sedangkan masuk dulu ikannya guys nggak usah terlalu kering kali guys sedang aja ya ikannya kita goreng kita blender kasar ya si bawang merah bawang putih sama cabainya cabai keritingnya cukup guys guys seperti ini ya yang kasar aja oke oke ini kita tumis seperti biasa ya guys guys ikan dencis atau ikan layang ini jangan sampai terlalu kering di goreng ya guys karena dia ikannya akan keras jadi sedang-sedang aja oke jadi dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah baru nanti kita sambal becet ikan dencis atau ikan layangnya ya guys bantuk guys setelah matang ikan layang atau kita ikan dencisnya kita tumis si cabainya ya kita panaskan minyak untuk bisa tumis si cabainya ya guys guys kita masukkan gula garam dan kaldu biarkan sampai agak mengering ya guys baru nanti kita masukkan si ikan dan kita beri air 50 ml ya jadi dia kita biarkan kurang lebih 5 2 sampai 5 menit untuk mengeringkan si airnya ya guys sekalian kita mematangkan si cabainya jadi nanti kalau sudah masuk air yang 50 ml itu tinggal untuk meresapkan si ikan dencis atau ikan layangnya ya guys oke lanjut ya guys guys setelah kurang lebih 5 menit dan airnya sudah mengering kita kita masukkan ikan dencis atau ikan bayangnya kita masukkan ikan dencis atau ikan bayangnya ikan dencis agak susah memanis tangan satu ya guys jadi kelihatannya kaku mama anis karena sebelah tangan mama anis ada handphone sebelah lagi aduk ini guys kita usahakan kita aduk sampai rata ikannya sampai kena si sambalnya ya sambal becernya oke kalau sudah seperti ini kita masukkan air yang 50 ml kondisi api kecil aja ya karena dia cuma untuk meresapkan si ikan ini ke cabainya ya oke kurang lebih 2 sampai 5 menit ya guys tuh cantikan guys tuh deket kali mama anis buat ya kan warnanya guys tuh corona oke kita tunggu 5 sampai 2 sampai 5 menit kita biarkan dulu ya sampai meresap pastikan rasanya ya guys rasanya pastikan gula, garam, dan kasih kalbunya tapi kalau mama rasa mama anis rasa tadi setengah sendok teh setengah sendok teh sudah cukup lanjut ya guys cantik kalikan guys ini sudah mateng guys sudah mateng tinggal kita tata di piringnya guys kita-kita sajikan ya cantikan guys pinggir pinggirannya minyak dan airnya itu membuat kita semakin selera untuk makan ini nanti kawan makan atau paduan makan sama sayur daun ubi tumbuk ya guys ya nanti mama anis buat sayur daun ubi tumbuk oke ini kita sajikan dulu ya kita matikan apinya kita matikan apinya ini sudah selesai nih oke kita sajikan ya teman guys merah merona sambal becek ikan dencisnya atau ikan layangnya guys merona guys jadi guys kalau dia pakai karot guys perbedaan sambal hasil sambal mama anis dengan mama anis pakai wajan biasa guys di warnanya des di tekstur warna berbeda guys jadi warnanya lebih natural jadi dia wajannya itu mempertahankan warna asli dari si bahan maksakan kita kayak warna cabe ini guys ini dia warnanya betul-betul lebih menyala merah sempurna jauh lebih cantik masakan mama anis loh guys ini perdana mama anis sambal becek pakai wajan itu guys wajan karot kelihatan perbedaannya guys mau coba ya guys ya aduh ya Allah enaknya guys oke guys demikianlah vlog mama anis hari ini semoga kalian bisa mengikuti ya guys untuk anis dan putri gampang ini nak buatnya dan untuk kalian guys semoga barokah semoga kalian bisa terus terus dan terus ikuti masakan-masakan mama anis selanjutnya oke satu lagi guys jangan lupa like komen komen dan subscribe ya guys once again pencet tombol loncengnya biar kalian nanti dapat notifikasi dari video mama anis yang terbaru oke guys bye assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati